Intro Thank you, thank you, enak banget makan siannya Tapi sayang, aku kangen makan ikan Gimana? Aku juga kemarin pengen masak ikan tapi di supermarket gak ada babs Jadi kemarin kita coba ke 4 supermarket ya, emang gak ada ikan, bener Ada pun dikit dan kayak gak fresh gitu loh Iya, kualitas ikan udah sangat menurun Karena kebanyakan ikan yang bagus itu emang selalu di ekspor Masalahnya demand untuk ikan itu lagi berkurang, sangat berkurang Ya abis aku aja, ya maksudnya gara-gara baca artikel-artikel sama nonton-nonton yang video-video Microplastik dan ikan yang makan plastik dan sampah-sampah di laut itu Aku jadi ya mal, takut gitu loh Takut dan males ngeliat Aduh gak mau deh, takut makan plastik Well, ya sampah di lautan itu topik yang sangat relevan Plastik kalo udah sampe ke lautan itu kan gak langsung hilang Itu jadi pecah-pecah, jadi microplastik dan akhirnya dimakan sama ikan dan ujung-ujungnya Terujuhnya kayak kita-kita lagi kan, makanya aku juga Aku jadi gak pengen makan ikan ujung-ujungnya Ya, so kualitas ikan sangat menurun, so Kamu cari ikan Ya, aku cari aja kayaknya Ya udah, aku pergi ke pasar ikan Cari ikan yang fresh Sekalian ngobrol-ngobrol sama orang lain kali ya Itu kondisi ikan sekarang gimana Kenapa sekarang udah berkurang Emang kamu pernah ke pasar ikan? Yang di Ancol Energy Kartos ini aku belum Cuman ya abis gimana? Ya udah Lari ikan di supermarket Kalo misalnya ikan yang dapat bagus, kamu masak Tio Oke, so sekarang aku akan pergi ke pasar ikan untuk cari yang namanya ikan seger Terima kasih Hmm aroma pasar ikan, ini jam segini kalau gak salah jam 5 itu baru aktif untuk jualan di pasar ikan ini. Kita lihat. Oke sekarang udah mulai, udah hampir jam 5 sore, katanya jualan tuh mulai ramai setelah maghrib, maghrib sampai subuh. Nah ini nelayan-nelayan jualan ikan tuh ya bisa dari mana-mana, dari Lampung, Surabaya, Pulau Seribu, dan ya baru sekarang mulai ramai. Siapa mas namanya? Sayelusi. Sayelusi? Oke, ini ikan apa namanya? Ayam. Ikan dan ayam? Per kilo berapa? Per kilo ada yang dua lima. Kalau per kilo itu berapa ekor? Dua? Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang satu. Kita coba cariin ya, cariin 4 ekor, 4 ekor yang gemuk-gemuk. Saya kan pengen buktikan ke istriku bahwa disini masih ada ikan segar, ikan yang enak. Pengen hilangin fobyanya dia bahwa itu ikan, mayoritas ikan di Indonesia tuh isinya ada sampah-sampah. Buktinya ini sekarang ada ikan yang segar dan kata semua orang paling enak dan ya saya mau bawa pulang ikan yang kita bisa makan malam ini. Saya mau cari udang yang gede, ada request udang yang gede nih, itu ya? Ini yang gede. Ini, ini, ini paling gede ya? Gak ada, Pak. Satu kilo deh boleh, ini paling gede ya? Yang kita harus juga angkatin ya di restoran-restoran itu ya cap yang ada tulisan sustainable fisheries. Yang bukan dari laut lepas, yang bukan menangkep ikan dari bom atau dari jaring-jaring yang puluhan kilometer. Atau long line yang bisa ratusan kilometer. Sustainable fisheries itu yang, ya, farm fishing atau pertenakan. Nih, kakak merah, red snapper, matanya tuh masih bening, baru datang hari ini, ini udah... Udah, udah, udah berbandingan. Udah, udah nginap, baru datang. Baru datang. Baru datang. Ini, matanya tuh masih bening banget. Ini baru aja nyampe ke pasar ikan sini. Ini dari Lampung. Ini ikan ayam-ayam yang dari daerah Jawa Tengah. Ini udang-udang dari pertanakan di Lampung. Ini, semua harga-harga masuk akal ya. Ini per kilo, 25 ribu per kilo. Ini enak banget orang daging. Ini sedikit lebih mahal, ya, karena kualitas ikannya ya, levelnya sangat beda. Ini sekitar 75 ribu per kilo. Ini diapain aja, ini pasti enak. Kakak merah itu salah satu ikan favoritnya aku. Penuh gizi. Ini semua banyak natural minyak-minyak omega yang sehat untuk vitamin buat otak, buat mata-mata kita. Buat kulit. Ini semua penuh dengan protein. Buat kulit. Buat kulit. Buat kulit. Buat kulit. Buat kulitnya. Buat kulit, buat kulit. Buat kulit tidak apa-kulitnya dengan baik. Buat kulit banyak banget untukmu. Ini mungkin, bukan? umpannya tepung, oh ya? terus dia dateng, dia suka makan tepung gitu apa, gara-gara keliatan putih-putih gitu ya? ini aku baru lihat tepung itu dipakai sebagai umpan jadi tepung tepung dimasukin ke botol plastik ya terus ya, coba lihat tuh, lihat tuh jadi ikan-ikan kecil itu masuknya ke dalam satu ya? iya jadi dia nggak pakai nggak pakai hook nggak pakai, ini cuma botol aja ini sampah men, yang dipakai untuk nangkep ikan, ini sih luar biasa pertama kali aku lihat botol yang di-recycle untuk nangkep ikan hebat nih adek ini tos dulu dong, ini hebat banget ini, wah keren semoga yang lihat ini dapat inspirasi karena itu keren banget botol, daripada dipakai sampai itu dipakai untuk nangkepin makanan dan keren banget abang yang nangkep sendiri apa? dari pasar? heheheheh hmm, baunya tuh aja udah enak oke you know, kita kan sekarang lagi di pelabuhan kita tadi lihat ada beberapa teknik mancing yang dipakai dengan orang lokal botol sampah dipakai untuk nangkepin ikan dan di lautan yang lautan, kondisi lautnya penuh sampah coba lihat deh ini ya ini kan kondisi yang tidak sehat yang kurang sehat dan ya kita harus ingat bahwa Indonesia itu negara Martin kita orang laut dan ya kita harus nge-respect dan ngebantu orang yang tergantung 100% sama laut untuk hidup, untuk makan, untuk cari makan untuk cari uang jadi ya kita harus kurangin sampah kita harus kurangin polusi yang masuk ke lautan karena ya kita orang Indonesia emang kita orang laut man dan kita harus menjaga ya menjaga itu selamat menikmati